Intro Seorang pria asal Cengkareng bernama Rizal alias Ahmad, 48 tahun, tega, menyiram istri dan bayinya dengan air keras. Aksi kecil Rizal membuat istrinya berinisial SS dan anaknya meninggal dunia seusai menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa itu terjadi di Kapuk Rawagabus, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 26 Desember 2022 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Usai penyiraman air keras terhadap istri dan anaknya, pelaku sempat kabur. Hal ini disampaikan Kapolsek Cengkareng Kompol Ardi Demastio saat dihubungi. Ada pun motif pelaku tega menyiram air keras kepada sang anak dan istri lantaran sakit hati. Kompol Ardi Demastio mengatakan sebelum disiram air keras, Rizal dan sang istri ternyata tengah bertengkar. Berdasarkan keterangan tetangga, pertengkaran itu memang sudah sering dilakukan keduanya. Namun, puncak pertengkaran di antara suami dan istri itu terjadi karena Rizal disebut sakit hati atau suciopan istrinya yang diduga menyinggung keluarganya. Ardi kemudian menjelaskan kronologi peristiwa ini. Usai penyiraman korban SS keluar rumah sambil berteriak meminta tolong ke tetangganya. SS mengaku dirinya disiram air keras oleh suaminya. Tak cuma SS, KM rupanya juga turut menjadi korban kekejaman Rizal. Tetangga lalu akhirnya membawa SS dan KM ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Untuk korban SS, lanjut Ardi mengalami luka di bagian muka dan tangan. Sementara sang anak mendapatkan luka di bagian muka hingga tubuhnya. Namun lanjut Ardi, kedua korban tidak terselamatkan setelah mendapatkan perawatan medis tersebut. Selanjutnya, ucap Ardi Rizal langsung melarikan diri menggunakan ojek online. Saat ini lanjut Ardi pihaknya masih membunuh Rizal yang melarikan diri setelah menyiram istri dan anaknya itu dengan air keras. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih.